Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Video adu jotos antara sopir bus dengan pemudik di tengah kemacetan di Kabupaten Bojonegoro viral di media sosial Adu fisik kedua lelaki tersebut diduga terjadi akibat bus yang hendak ngeblong tidak diberikan jalan oleh pemudik tersebut Seorang sopir bus dan pemudik terlibat adu jotos di tengah kemacetan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro Video berdurasi 30 detik tersebut viral di berbagai media sosial dan mendapat komentar beragam dari netizen Adu fisik kedua lelaki tersebut ternyata terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat Tepatnya di Desa Kalisari, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Minggu 14 April 2024 Pasca kejadian, sopir, kenek, dan kondiktur bus diamankan petugas Satlantas Polres Bojonegoro Ke Satlantas Polres Bojonegoro AKP Anjar Rahmat Putra mengungkapkan Usai viral di media sosial adu jotos antara kenek bus dengan pemudik yang menggunakan kendaraan Avanza itu Pihaknya langsung menindak bus dengan nopol S7913UA Kasat Lantas menjelaskan kronologi bermula saat bus yang dikemudikan Agus Pujianto 35 tahun Warga Kecamatan Jepon Kabupaten Blura itu berjalan dari Bojonegoro menuju ke kota Surabaya Sesampainya di lokasi kejadian pada saat itu macet karena banyaknya kendaraan yang hendak melakukan arus balik lebaran Namun bus jurusan Bojonegoro Surabaya tersebut justru ngeblong Selanjutnya pemudik pengendara Avanza hitam warga yang belum diketahui identitasnya Tidak memberikan jalan kepada bus sehingga terjadi keributan Kronologi awalnya yaitu pada saat bus tersebut berkendara dari Bojonegoro ke Surabaya Sampainya di wilayah perbatasan lambongan Bojonegoro yaitu di Bruno Si bus ini ingin mendahuli ataupun ngeblong namun karena tidak diberi jalan Akhirnya terjadi perkelan tersebut Jadi kita melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kronologi kejadian tersebut Selanjutnya yang pasti kami dari unit Gakum melaksanakan penilangan terhadap kendaraan ini Kita akan tilang dan kita akan amankan tahan busnya Selanjutnya untuk supir kita akan koordinasi juga untuk diberikan sanksi Dan kita akan memberikan himbawan kepada PO tersebut Apabila masih melakukan hal yang sama sampai dengan dua kali ataupun tiga kali Kita akan berkoordinasi ke dinas terkait untuk izin dari traiknya untuk dibukukan ataupun dicabut Selanjutnya ketiga kru bus itu diamankan ke kantor saat lantas Polres Bojonegoro Kuda dilakukan pemeriksaan Dari hasil pemeriksaan didapati identitas kenek bus yang melakukan adu jotos tersebut Bernama Arief Sugianto, 26 tahun, warga kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan Sementara kondiktur bus yakni Vida Ababil Romadoni, warga desa Pelesungan Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Samsul Alim, JTV Bojonegoro